Intro Semangat pagi teman-teman Apa kabar hari ini? Hari ini saya doakan kita semua masih tetap sehat dan terus semangat ya Pada hari ini saya ingin sedikit bercerita Ya ini dongeng yang seringkali saya dengar dulu Tapi dongeng ini menyimpan banyak sekali hikmah yang bisa berguna bagi kehidupan kita Suatu hari ada seekor gagak yang kagum ketika bertemu dengan seekor burung bio Saat itu burung gagak berkata Pastilah bio ini yang paling sempurna Karena pandai berbicara dan mempunyai dua warna bulu yang sangat indah Tapi ternyata burung bio berkata lain Dia berkata Tidak, saya ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan burung merah Burung merah memiliki warna bulu yang sangat luar biasa indahnya Begitu kata bio Mendengar ucapan burung bio Gagak pun penasaran dan mencoba menemui burung merah Setelah bertemu, ia pun berkata Kamu adalah burung yang paling cantik dan bahagia Wahai burung merah Tetapi disini burung merah tidak berpikir demikian Ia tidak bahagia menjadi seekor burung merah Burung merah lalu menjawab Gara-gara kecantikanku, aku dikurung dan tidak bisa bebas Gimana bisa bahagia? Andai saja aku adalah kamu gagak Pasti aku akan bahagia Karena bisa terbang kemana-mana pun yang aku mau Begitu ucap burung merah Nah, kira-kira apa yang kita petik dari cerita di atas? Itulah kehidupan di bumi Yang seringkali kita membandingkan kondisi kita Dengan kondisi orang lain yang kita anggap lebih baik Lebih kaya, lebih pintar, atau lebih cantik Lalu kita mengambil kesimpulan Kalau orang tersebut pasti hidupnya bahagia Padahal belum tentu Maka dari itu, jangan jadikan Kelebihan dan kekurangan itu Sebagai suatu alasan untuk kita tidak bahagia Karena kita semua diciptakan Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing Agar kita bisa saling berguna Dan saling melengkapi satu sama lainnya Jadi, kebahagiaan itu bukan soal keadaan Tapi soal hati yang bisa bersyukur Jadi, kita semua bisa belajar Jika teman-teman punya pandangan Atau sudut pandang lain Tentang hikmah Di balik cerita di atas Bisa tulis komen-komentar Oke? Stay humble, stay positive, and stay on fire Sampai jumpa Sampai jumpa